Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi kawan di Legenda Jatur Dunia Masih dari Grand Final Divisi 1 Antara Magnus Carlsen vs Alirisa Virosa Di seri kedua Champion Chess Tour 2024 Chess.com Classic Tadi sudah kita ulas permainan Armageddon Permainan Magnus Carlsen vs Alirisa Virosa Di Grand Final kawan Di Grand Final kedua khususnya Yaitu saat Alirisa Virosa berhasil mengalahkan Magnus Carlsen dalam permainan Armageddon Di Grand Final pertama Karena Magnus Carlsen di bracket atas Tak pernah kalah kawan Walaupun kalah di Grand Final ini Magnus Carlsen punya kesempatan Satu babak lagi kawan Babak playoff atau di Grand Final kedua Atau Grand Final Reset Sayangnya Alirisa kembali menumbangkan Magnus Carlsen lewat permainan Armageddon juga Tadi gamenya sudah kita ulas kawan Nah tadi di kolom komentar ada kawan-kawan yang merequest Game keempat di Grand Final pertama Padahal Magnus Carlsen pada game keempat ini hanya butuh hasil remis Karena sudah menang pada game ketiga Langsung kita ke papan analisis Bagaimana Magnus Carlsen ini kok bisa kalah oleh Alirisa pada game keempat Magnus sebetulnya hanya butuh hasil remis saja untuk memenangkan turnamen ini kawan Tanpa perlu melanjutkan ke Armageddon apalagi ke permainan playoff Hanya butuh hasil remis saja Dan kalau menang turnamen ini Ini merupakan trofi kegelapannya berturut-turut selama 8 turnamen yang dia ikuti Minggu lalu menang Grand Chester seri pertama kawan Superbat Rapid dan Blitz Polandia Targetnya mendapatkan trofi kegelapan kawan Tapi sayangnya seperti itu Mampu diredam oleh Alirisa Mampu dibalas oleh Alirisa Alirisa tidak ingin menjadi runner-up terus dari Magnus Carlsen Kita temui Queen's Gambit decline di atas papan Kuda C3, kuda F6 dan Alirisa membeli variasi pertukaran Ambil balik menggunakan pion E untuk menjegah pion E4 Ada juga yang memainkan kuda yang ambil kawan Pion E4, kuda pukul kuda C3 Ambil balik, nah hitam akan mengkontor peta pusat dengan pion C5 Ada juga yang memainkan jalur seperti ini Tapi memang pilihan yang kuat menggunakan pion E Cukup prinsipal untuk menghentikan pion putih E4 Jangan sampai lawan kalian berikan kesempatan kontrol peta pusat Gajah G5, pion C6 berkuat posisi pion Karena target putih yang memang pion D5 ini Sikat kuda, ambil balik oleh menteri Pion jatuh atau pion bertumpuk di lajur F kawan Jadi pion C6 dimainkan Magnus Pion E3 atau kuda F3 Menteri B3 Tiga opsi kawan tapi yang terkuat dengan pion E3 Dipilih oleh Alirisa Magnus mencegah pergerakan gajah Dengan gajahnya ke F5 Kontrol ruang-ruang terang kawan Kemudian disini kuda G berkembang ke peta E2 Lanjut Alirisa ingin target gajah nanti di peta G3 Saran yang kuat lainnya yaitu menteri ini kawan Murd engine sangat kuat Menarget gajah Apakah mundur ini gajah ke peta G6 Yang sikat rusak struktur pion hitam di lajur F kawan Atau jalur yang lain seperti ini kawan Dengan pion H6 Nah disini kalian sikat saja Udah seperti tadi Nah, ada peon G4 Gajah mundur, pertukaran terjadi Tetap rusak struktur peon hitam kawan Alirisa memilih jalur kuda G berkembang ke peta E2 Peon H6, kalian bisa melakukan pertukaran ke F4 Mundur ke peta H4 Alirisa memilih ke peta H4 Magnus mengembangkan kuda B ke D7 Langkah cakep, peon F3 Berikan ruang bagi gajah kalau ingin reposisi kawan Jangan terburu-buru jaga dengan kuda G3 Takutnya ada peon G5 Mungkin mundur terlebih dahulu Peon F3, untuk kontrol juga ruang-ruang terang ini Pencegah pergerakan gajah kawan ataupun kuda kawan Gajah E7 Gajah F2 Gajah H7, tarik mundur untuk mencegah tempo kuda G3 Kuda tetap ke G3, lanjut Alirisa Menteri B6, Menteri D2 Jaga peon dari ancaman menteri hitam Magnus mencoba merobek jantung pertahanan putih Lewat sisi menteri kawan Dan perhatikan Sniper ini kawan Sangat kuat Bagaimana kalau kita tantang langsung Wah bahaya Nanti kalau ditantang pertukaran terjadi disini kawan Ya peon ini jatuh Magnus terlebih dahulu Rokade amankan diri Gajah E2 Seperti yang saya bilang tadi Kalau disini ya wassalam peon ini kawan Bahaya Jadi Gajah ke E2 saja Persiapan diri Rokade Benteng F E8 Nah sudah saatnya putih amankan raja kawan Rokade Paling aman Alirisa langsung dobrak petak pusat Dengan peon E4 Diterima Magnus Ambil balik menggunakan peon F Mungkin maksud dari Alirisa Ingin mendapatkan senter yang bagus dengan dua peonnya kawan Dan Lajur F ini yang semi terbuka Bisa dimanfaatkan oleh bentengnya Saatnya nanti Jika Rokade pendek Nah Benteng A D8 Benteng F ke D8 Atau benteng A ke C8 Merupakan rekomendasi terkuat dari engine 3 langkah itu Tapi yang paling kuat Dengan benteng A D8 Magnus blunder kawan Dengan peon C5 nya Silahkan pause video ini untuk beberapa detik Dan coba manfaatkan langkah blunder dari Magnus ini Untuk mendapatkan materi Bukan posisi Materi kawan Kalian bisa mendapatkan perwira hitam Kalau kalian jeli Saya rasa tak perlu lama Kalian pasti sudah tahu Posisi kuda ini terjebak kawan Pion E5 Kuda terjebak Tidak bisa mundur kawan Ada kawan-kawan yang lain Tidak juga bisa bergerak ke ruang-ruang terang ini Semua di cover oleh putih kawan Ada gajah Kuda kawan Sudah tidak bisa bergerak Itulah kenapa tadi saat ada Pion C6 tak perlu didorong Masih ada sokongan kawan Yang bisa mengawal kuda Jika ada serangan seperti ini Blunder dan Magnus Carlsen Akan kehilangan satu perwiranya Carlsen melanjutkan dengan Pion C pukul Pion D4 Atau benteng A D8 Bisa juga dilanjutkan oleh hitam Ambil balik oleh gajah Ancam menteri temponya kawan Ada gajah C5 Kuda A4 Double attack Garbuan Menteri C6 Ancam kuda Atau mengincar petak G2 juga Harus berhati-hati disini Kuda caplok gajah terlebih Dalu ambil balik oleh kuda Pion ambil kuda Eh ternyata Alireza salah ambil kawan Setelah pion C5 Dari Magnus Carlsen Blunder Sekarang dibalas langkah Blunder juga Dari Alireza Virosa Di langkah ke-20 Ambil kuda terlebih dahulu Jalur amannya kawan Kalau ada serangan benteng-benteng Di lajur pusat kawan Ya mudah kalian antisipasi Nanti disini baru Ambil kuda F6 Kalau ada serangan-serangan benteng Di lajur-lajur pusat Kalian tantang saja Pertukar menteri Gajah kalian aman Karena masih ada kuda Mungkin hitam akan menahan diri Dan mencegah pergerakan Raja Rokade disini Kalian keluarkan benteng yang disini Oke kembali lagi ke permainan aslinya Alireza ambil kuda terlebih dahulu Dan permainan mulai kembali Level kembali Alireza kehilangan keunggulan kawan Karena ada benteng Ada D8 D8 pin gajah Rokade Amankan diri Tapi ada kuda E6 Double attack Gajah F3 Terlebih dahulu Serang menteri Menteri ke D6 Kemudian disini ada Pion pukul Pion G7 Menteri ambil gajah Tempunya skak Pertukar menteri Ambil balik oleh kuda Ancam gajah Gajah meluncur Ambil pion Alireza mendapatkan Keunggulan 2 pion Cuma ya pion ini Lemah Di langkah berikutnya Juga bisa jatuh kawan Nah disini kawan Persiapan juga Kuda ini bergerak kesini kawan Menjaga pionnya Lakukan serangan di peta F6 Dicegah Magnus Carlsen Kuda E2 Skak Paksaan pertukaran kuda Magnus Carlsen Bisa menusuk Ke baris kedua sekarang Kekuatan perwira Sama kawan Sepasang benteng Dengan dukungan gajah terang Cuma gajah Alireza ini Cukup bagus posisinya Untuk mengawal Jantung pertahanan Walaupun ada 2 benteng Nanti di baris kedua Masih cukup kuat Petak G2 ini Ancam pion Pion darang maju Ke petak B4 Nah kemudian ada Raja Caplok Pion G7 Ataupun juga Dengan benteng B2 Disini Bisa jadi Mungkin dengan Pion A3 Raja Caplok Pion G7 Terlebih dahulu Oleh Magnus Ingin segera Rajanya menuju pusat Segera naik kawan Benteng F4 Langkah kuat kawan Untuk pertahankan Baris keempatnya Terutama peta E4 Dari potensi Tantangan pertukaran Gajah kawan Ingin segera naik kawan Oleh karena itu Langkah kuat Langkah kuat oleh Alirisa Dengan benteng F4 Jaga baris keempatnya Terutama peta E4 Dari potensi Gajah kawan Disini ada Benteng B2 Pion A4 Ada gajah B1 Langkah cakep Baris pertama Dalam ancaman Gajah F3 Kontrol peta D1 Kawan Ternyata tidak disukai Oleh Stockfish Stockfish lebih menyukai Dengan Pion H4 Berikan ruang Bagi Raja kawan Sekarang mendapatkan ruang Sisi Raja Dengan Pion H4 Pion H3 Pokoknya Berikan ruang Memang Masih ada benteng Di peta F1 Tapi tadi Gajah F3 Pilihan Alirisa Jaga peta D1 Kemudian Pion F5 Berikan ruang Bagi Raja Naik kawan Pion H3 Berikan ruang Bagi Raja Agar tidak ada masalah Di baris belakang Raja F6 Benteng A3 Oleh Alirisa Raja E5 Dekati benteng Benteng ke H4 Serang Pion Dan Gajah Empat terlebih dahulu Dari Magnus Carlsen Menantang pertukaran Atau yang menyergap Ruang-ruang terang ini Kawan Dan diterima oleh Alirisa Kawan Ambil Pion H6 Merupakan opsi terkuatnya Tapi dengan Gajah pukul gajah Mendefleksikan Posisi Pion Magnus Kawan Magnus punya Kesempatan Meloloskan Pion Didukung bentengnya Mungkin menusuk Ke baris ketiga Dijekah dengan langkah Benteng Halimaskak Terlebih dahulu Raja D4 Kawan Kemudian benteng Ambil Pion H6 Magnus Carlsen Kehilangan Pionnya lagi Kawan Magnus Kalah 2 Pion Walaupun Pion Indemah Bisa diambil juga Oleh Magnus Tapi Magnus Dengan benteng G8 Menyerang Pion G2 Pion Dorong Maju 2 peta Pion G4 Benteng G8 Awas skak mat Satu langkah Benteng F6 Langkah yang lain Dengan benteng Bergerak ke peta A1 Bisa jadi Tapi tanda kuning ini Tak perlu kalian pedulikan Langkah bagus juga Untuk Nanti blokade Kalau ada skak Dan Magnus Skak terlebih dahulu Benteng F1 Magnus Blunder Dengan benteng C Naik ke C2 Harapannya skak Skak Dan skak mat Apa langkah terbaiknya Disini permainan Dalam posisi level Remis Walaupun Putih Masih mempunyai Banyak Pion Kesini bisa Ataupun Begini juga bisa Masih bisa remis Ikuti Pion E3 Magnus Melewatkan Adanya benteng Di baris ketiga Benteng G3 Langkah kemenangan Dari Aliria Safirosa Jaga peta G2 Dan dukungan Bagi Pion Dilajur G Magnus Pion E3 Nah di posisi inilah Magnus Carlsen Ngomel 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 Sendiri Kesal Dengan langkah Blunternya Pasti kalian yang senang Tertawa Tertawa Kalau Magnus Carlsen Marah pada dirinya Sendiri Nah Pion G5 Lanjut Aliria Benteng F2 Benteng E1 Serga Pion Disini ada Benteng E2 Perdukan benteng Nah Pion G6 Benteng E1 Skak Raja Naik Skak lagi Ke F1 Skak lagi Bergeser ke E1 Kemudian Benteng B2 Raja ke sini Mungkin dengan benteng Kesini Skak Mat Dorong Pion terus Raja ke D3 Tentu geser Raja terlebih dahulu Jangan terburu Jangan terburu Promosi Ancaman Skak Mat Satu langkah Geser terlebih dahulu Benteng B1 Skak Kesini Skak lagi Naik kesini Dan Magnus Menyerah Kalaupun dilanjut Kawan Skak kesini Raja ke G4 Kalian tidak bisa Menjaga baris belakang Kawan Karena ada Pion Disini bisa promosi Dan kalian tidak bisa Juga dorong Pion Pion kalian dalam posisi Kenapa Dan dengan kekalahan ini Memaksa keduanya Berlanjut ke Armageddon Yang dimenangkan oleh Ali Risa Berlanjut ke Grand Final Reset Juga dimenangkan oleh Ali Risa Lewat permainan Armageddon juga Oke semoga permainan Dari kedua pemain tadi Bisa menghibur kalian kawan Dan kita akan bertemu Di video-video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih